Baik saudara, kita kembali ke Sapa Kupang dan pada paruh ketiga ini ada informasi dari Kupang, saudara. Seorang pensiunan ASN nekat membunuh teman kencanya lantaran menolak bercinta hingga tuntas. Kasus ini terungkap ketika warga menemukan jasad korban di dalam sebuah sumur. Ratusan warga desa Oelomin, kecamatan Nekamesi, Kabupaten Kupang, dihebohkan dengan penemuan jasad seorang wanita yang dibuang di dalam sumur tua di samping rumah ini. Jasad yang telah berhasil diangkat petugas kepolisian dari Polres Kupang kota ini diduga kuat dibuang ke dalam sumur oleh ES, seorang pensiunan aparatur sipil negara sekaligus pemilik rumah ini. Sesuai keterangan, korban merupakan teman kencan pelaku. Korban dihabisi dengan cara ditikam, lantaran pelaku kesal karena korban menolak menyelesaikan hubungan intik dan langsung meminta imbalan uang. Kita bisa instruksi pelaku bahwa saat berhubungan setelah itu rampas dompetnya pelaku hingga dia emosi tikam. Itu tikam itu setelah kapan? Kemarin. Kemarin. Sementara saya kesal hubungan. Karena pelaku belum keluar air maninya, si korban minta uang karena mau kembali ke rumahnya. Pusai ditikam dan tewas, pelaku kemudian memasukkan korban ke sebuah tong air dan melepaskannya ke dalam sumur tua yang berada persis di samping rumah pelaku. Setelah diangkat dari dalam sumur, jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit Titus Ulibayang Karangupang untuk diotopsi. Informasi ada kecurigaan masyarakat di Nolafa, ada berkah darah, dan setelah dibuat suri oleh anggota, terduga ini sudah diamankan kemudian langsung mengaku. Itu seperti apa? Kasusnya motifnya seperti apa? Ini masih kita dalami, karena ini kejadiannya barusan saja penangkapan yang berusaha. Apa karena mungkin selingkuh gitu? Nah ini masih kita dalami. Polisi juga telah mengamankan pelaku kema polres Kupang Kotang, guna dimintai keterangan. Selain itu, sejumlah barang bukti berhasil dikumpulkan oleh polisi. Kini penyidik kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap motif dibalik kasus ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.